Ya pemirsa, Tadarus Al-Quran merupakan salah satu amaliyah yang sangat baik pada bulan Ramadan Apalagi jika hatam membacanya, menjadi suatu pahala tambahan dan juga suatu kebanggaan bagi orang yang hatam Inilah dia beberapa cara agar hatam Al-Quran Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran karena di bulan ini turunkannya Al-Quran Kemudian membacanya juga merupakan amaliyah yang sangat dianjurkan apalagi sampai menghatamkannya Hatam Al-Quran dapat dilakukan secara pribadi atau kelompok Caranya pun beragam, bisa dilakukan dengan membaca Al-Quran sendirian Dapat juga dilakukan dengan mendengarkan bacaan dari orang lain Atau menggunakan media digital untuk membantu dalam prosesnya Berikut ini adalah penjelasan Ustadz Hasbullah Ahmad Ustadz yang sudah banyak mencetak hafiz Al-Quran Amaliyah yang sangat baik apalagi bulan Ramadan, Ramadan bulan Al-Quran Maka cara menghantar Al-Quran mulailah membaca dari awal, mulailah membaca dengan baik Memang ada orang Ustadz itu kan keluarga, ada juga khotam pribadi, ada khotam masing-masing Kalau khotam keluarga itu untuk menyemah hati Artinya kakak balik misalnya al-8, bagilah Untuk kakak yang pertama berapa jus, untuk kakak yang kedua berapa jus, dan seterusnya Sehingga bisa khotam dalam keluarga, itu boleh Boleh juga dan lebih baik lagi kalau khotam masing-masing Dari dalam keluarga kita, misalnya saya, kemudian punya anak, istri Sama-sama kita menghotamkan Al-Quran Anak dikasih berapa jus, istri berapa jus, kemudian fungung berapa jus Sehingga dalam keluarga bisa lagi menghotamkan Al-Quran dengan maksimal yang baik Dengan mendengarkan saja Ustadz? Mendengarkan itu boleh juga, artinya kalau anak kan Al-Quran terdiri dari 114 surah atau surat Dengan 30 jus dan lebih dari 6.000 ayat Yang dibuat dalam kitab suci ini yang merupakan kitab suci umat Islam Al-Quran merupakan firman Allah SWT Yang diturunkan ke Nabi Muhammad untuk menjadi pedoman umatnya Doli Maulana, Jambi TV